Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai selamat datang, salam kenal Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku mau review dan unboxing boneka yang unik banget Ini dia bonekanya, ini namanya Velveek Kenapa menurut aku unik? Karena dia awalnya bonekanya tuh kayaknya Acak-acakan gitu guys, makeupnya kesana kemari, terus rambutnya juga out-outan Terus ntar dia bisa jadi kayak gini, hmm kira-kira bisa nggak ya aku bikin dia jadi cantik kayak gini Aku beli boneka ini di Shopee, harganya 200 ribuan Ini aku dapet harga diskon, harga aslinya tuh 400 ribuan Jadi menurut aku, aku beruntung banget dapet diskon Nanti kalau misalnya kalian pengen beli juga, cek aja link di description box Nanti aku taruh di sana, siapa tau masih diskon guys Nah untuk di boxnya sendiri, yang pertama ini ada penampakan bonekanya Terus ada boneka afternya, nanti kalau misalnya kita berhasil untuk nge-makeover dia Sampilannya bakal kayak gini Terus ada petunjuk-petunjuknya Dan disini kayak, aku nggak tau ini kayak mungkin dapet surprise box Terus di bagian belakangnya ada ilustrasi bonekanya, gemes banget Terus ada step-stepnya juga Nah ini tuh bonekanya menurut aku cukup murah Karena dengan 200 ribu, aku dapet boneka yang articulated Jadi dia bisa digerak-gerakin dan ditekuk-tekukin gitu guys bonekanya Menurut aku cukup worth it dengan harga segini Dan di dalamnya juga udah dapet standing which is good Oke langsung aja kita buka bonekanya Di dalamnya itu ada kartu Aku nggak tau ini kayak tahap-tahapnya dan dapetnya apa aja Ya kayak tutorial cara bikinnya gitu loh guys Terus ada standnya So cute Kita dapet sisirnya juga Oke ini udah aku buka Sampilannya begini guys Lihat dia literally berantakan banget Bukanya kayak cemong-cemong gitu Terus abis itu rambutnya keras banget ya Ini kayaknya harus dikasih conditioner gitu Biar dia bisa terurai gitu rambutnya Terus untuk badannya kayak gini Dia agak-agak gempal tapi lucu banget Terus untuk artikulasinya sendiri Juga menurut aku dia lumayan bagus Kayak gini nih bisa ditekuk-tekuk Tapi the quality is not really good I think Karena dia kayaknya sih Karena aku udah punya beberapa boneka Ini tuh keliatannya kayak nggak terlalu bagus Untuk kualitas dari bahan bonekanya Bahan badannya Karena ya keliatan kayak lebih ringan Dibanding boneka-bonekaku yang lain Terus ya memang keliatan cheap aja gitu Kalau dipegang sih Tapi kalau dari jauh itu nggak akan keliatan murah gitu guys Oh ya di dalam rambutnya ini tuh ada kacamata Terus ada sepatu-sepatunya Terus dapet ini Ini ada maskernya Masker ajaibnya Terus dapet jedai Tapi bukan jedai hair place Ini jedainya kupu-kupu gitu Terus dapet pisir Dan dapet standingnya Kalau misalnya ada boneka yang dia gratis standing Itu aku apresiasi banget Karena nyari standing yang pas buat si boneka Itu agak susah gitu Terus untuk tingginya sendiri Ini kayaknya nggak nyampe 30 cm sih Mungkin 20-an cm gitu Langsung aja kita makeover ya guys Sebenernya tahapnya bebas sih Kalian mau benerin rambutnya dulu Atau kalian mau benerin mukanya dulu gitu ya Ini gampang banget sih Jadi kayak cuma tinggal di Tinggal dipasang gitu maskernya Nggak kalau maskernya udah kepasang ini Bisa kita jampi-jampi Nggak deng bohong Jadi tinggal Sebenernya kayak cuma tinggal Diginiin aja Bismillahirrohmanirrohim Tadah Tuh Ini kan cantul gitu Setelah dibuka maskernya Jadi emang masker magic Terus aku bakal ngeluarin Si ini-ininya Kayak sepatunya gitu Sepatunya Terus ada kacamatanya juga disini Terus abis itu ada Something In here Ada earrings-nya Atau anting-antingnya guys Sekarang kita Bakal sisirin dia Pelan-pelan Bisa atau enggak Say Kita bakal sisirin dia pelan-pelan Tapi ini Rada-rada Ini sih Menurut aku tuh Bakal lebih gampang Kalau kita Keramasin aja gitu loh Paham kan Kayak langsung dikeramasin aja Biar cepet Soalnya kalau misalnya Disisirin aja Dia tuh bakal tetep Masih akan ada Kayak keras-kerasnya gitu guys Swig-nya harus dikeramasin dulu Oke aku akan keramasin dia And I'll be back Disini aku keramasin Pake air biasa Tadinya aku mau pake air anget Tapi males banget Kalau pake air anget Dia bakal lebih cepet Ngelelehin lem yang keras Di bagian rambutnya Kalian bisa liatkan Airnya yang tadinya bening Jadi keruh Itu emang ada kandungan lemnya gitu Rambutnya Ini juga gak terlalu lama kok Untuk ngebersihin lemnya Jadi kayak cuman 5 menitan Dia udah bisa terurai Dan udah bisa disisir kayak gini Nah kalau udah Aku keringin pake handuk Dan aku pakein head dryer Biar keringnya lebih cepat Oke aku bakal nge-reveal Gimana cara maskernya Bikin makeup dia jadi bagus Nah sebenernya muka cemong dia itu topeng guys Jadi masker ini tuh fungsinya Untuk mengangkat topeng bagian depan Dan aku keringin pake handuk Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat atau menghibur kalian Sekali lagi kalau kalian mau beli bisa klik link di description box Jangan lupa untuk follow aku di Instagram dan di TikTok Karena aku lebih sering upload ke seharian aku di sana Jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian belum subscribe Dan like video ini kalau kalian suka I'll see you guys next time Bye